Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Clarissa. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai salah satu tas Hermes yang bernama Pikotang. Kalian ingin tahu nggak seperti apa? Siapa di sini penggemar Hermes? Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya, dengan salah satu koleksinya yaitu Hermes Pikotang Lock. Nah, Hermes Pikotang Lock ini adalah tas yang berbentuk bucket dirancang oleh pengrajin khusus atau kita sebutnya di Hermes adalah craftsmanship. Nah, untuk supaya bisa membuat tas Hermes ini belajarnya satu tahun loh, lama kan? Mungkin sudah familiar juga ya, ini merupakan merek mewah kelas atas yang terkenal dengan keahliannya dalam membuat barang-barang semua yang special made. Karena mereka memang pengrajinnya khusus membuat tasnya sendiri dengan tangan. Ada beberapa yang memakan waktu satu bulan, ada juga yang memakan beberapa bulan. Nah, itu hasilkan tas yang memang kalau boleh dibilang avant-garde ya. Nah, tas Hermes Pikotang Lock ini, dia menjadi satu-satunya tas yang berbentuk bucket. Makanya dia sangat special. Hermes Pikotang Lock ini dapat kamu dapatkan di toko. Tapi balik lagi ke keberuntungan kalian. Dan karena seperti yang kalian tahu bahwa tas Hermes ini mau model yang manapun juga susah didapatkannya di toko. Apalagi untuk yang exotic leather atau yang dari kroko atau dari ostrich itu lebih susah lagi. Nah, bentuknya itu dia memang seperti bucket ya. Lalu dia ada dua talinya nih di sini. Nah, ini nih biasanya kita handlenya seperti memegang biasa gitu ya di tangan gitu ya. Seperti tas jinjing lainnya. Selain itu ada aksesorisnya, yaitu dia ada locknya. Nah, ini di sini ada locknya nih. Kalau misalkan ada yang gold, ada yang juga yang silver. Itu tergantung dari masing-masing tipe tasnya juga dan warnanya dan juga leathernya ya. Untuk size, ada tiga size. Yaitu size 18, 22, dan juga 26. Tapi yang paling favorit adalah pasti size yang paling kecil atau size 18. Biasanya kalau size 18 yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu dia di jinjing seperti ini. Dan juga size 22 itu 22 cm juga merupakan size favorit. Tapi tetap orang lebih memilih size 18. Size 26 itu biasanya yang mengoleksi itu adalah laki-laki. Karena memang size-nya agak besar ya. Jadi bisa dipakai untuk traveling juga gitu. Itu merupakan salah satu perbedaan antara size 18, 22, dan 26. Elkmes Ticotong Lock ini dirancang memang dibawa di tangan. Namun tidak menutup kemungkinan sekarang banyak juga yang menggunakan kayak semacam strap gitu ya. Jadi dia bisa di sampingnya nih. Kan di sini ada handlenya nih yang buat nutup. Nah, karena nggak dipakai untuk nutup, jadi bisa dicantelin untuk strap. Nih, biar nggak pegel. Karena kan kadang juga kita pengen lebih sporty gitu ya. Jadi di selempang. Nah, itu bisa dipakai di size 18 dan 22. Kalau 26 kayaknya terlalu panjang ya. Terlalu besar, terlalu aneh. Karena memang cocoknya kalau size 26 itu di jinjing. Tas Ticotong Lock ini memang unik ya. Dia berbeda daripada Kelly dan Birkin. Jadi kunci tidak ada di Ticotong Lock ini. Jadi dia memang cuma ada locknya aja. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa memang ini dibuat oleh para pengrajin langsung di Paris. Jadi ini dibuat mirip dengan saddle kuda gitu ya. Jadi unik sekali nih tasnya. Memang bisa dipakai untuk daily. Tapi bisa juga dipakai untuk acara yang resmi. Untuk warna-warna kalian bisa lihat nih. Ada macam-macam kan warnanya. Yang paling trending untuk tahun 2022. Warna memang masih seputar Cray, Nata, Gold ya. Terus sekarang yang paling banget trending itu adalah So Black dan So Green. Itu sangat dicari. Semua collectors yang memang berburu pengen punya sesuatu yang unik dan berbeda dari Hermes. Si So Black dan So Green ini sangat dicari. Nah, itu yang keluarnya itu size 18 dan 22. Gitu. Nah, ini dia nih warnanya nih. So Black dan So Green nih. Kalian suka yang mana nih kira-kira? Kira-kira di video selanjutnya bahas apa ya? Kalau kalian ada saran untuk pembahasan konten kita selanjutnya. Bisa klik di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, leverage. See you in the next video.